Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sangat terhad bagi kita Agar kita tidak memerintah Jadi dalam pas ni Inilah tugas-tugas Seperti sahabat saya sebut tadi Allah Ta'ala berikan tugas kepada Muhammad ini Rasulullah rahmatulil alamin Membawa rahmat ke seluruh alam Bermakna tugas dia bukan untuk kelompok dia Islam ni Kalau zaman Nabi dulu Dia nak tegakkan Islam melalui perang Perang, perang uhud, perang badan Perang kandang Semua Nabi dan sahabat ini terpaksa berperang Terpaksa mengorbankan jiwa mereka Untuk tegakkan Islam Untuk meletakkan Islam Hari ini kita akan tolong perang lagi Hari ini kita berjuang dalam keadaan Demokrasi berpaling Sebab itu Islam mesti duduk Selalu saya sebut sahabat-sahabat saya Pendakon-pendakon yang lain dalam kahliq Dalam NGO, dalam adil, dalam zi Kita bagi mereka saranan Supaya mereka juga mesti join Dalam perjuangan kita Sebab kalau dalam tahun ini Kepung-pung mereka sangat terhad Mereka yang berada di masjid Mereka mengajak orang ke masjid dan sebagainya Bagus, itu juga tanggung jawab Nabi Tetapi mereka tidak mampu Untuk membawa negara ini keluar daripada sekolah Daripada kezaliman Kita aktif dakwah bagaimanapun Kalau negara ini diperintah oleh sekolah Oleh Yahudi Oleh orang-orang yang zalim Tak kemarah dakwah itu Dakwah tidak akan kembang Orang Islam akan terus dibidak Terus ditindas Sebab itu kita dalam PAS Mengambil langkah untuk kita Juali demokrasi Supaya kuasa kita pegang Tuan-tuan Hijrah membuktikan kepada kita Tengok Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Allah Ta'ala arahkan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Sebab apa? Sebab tekanan diberikan kepada Nabi Dan para sahabat yang sangat dahsyat Sehingga dikatakan para pengikut Nabi pada ketika itu Makan hanya dikelangan Makan rumpur-rumpur saja Sebab tekanan daripada penguasa Kurais yang sangat dahsyat Tekanan kalau kita hari ini Ayah istri Tekanan berikan tekanan ini Sehingga Allah Ta'ala terpaksa Arahkan Nabi mesti keluar daripada Kota Mekah Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam Nabi paksa berhijrah keluar bersama sahabat Bawa Abu Bakar Beberapa orang sahabat Keluar daripada kota Mekah Meninggalkan tanah air Sebab Islam Sayyidin Ali terpaksa gantikan Tempat tidur lagi Sebab Islam Dan kita juga berjuang Sebab Islam Hari ini kita berjuang Sebab Islam Kita bela tahanan air Sebab Islam Siapa juga yang ditangkap Tak kira pun Walaupun dia orang UMNO pun Kita akan berjuang Tidak ada maklumat Kita dalam PAS ini Bukan sekadar kita berpolitik Kita juga dakwah Kita juga buat Masyarakat semua Kita buat Aktiviti sosial kita buat Jadi muslim Sahabat-sahabat Yang saya rahmat Yang dirahmatkan Allah Subhan Syukur pada Allah Kami dapat hadir ini Membawa sumbangan Sedikit Tidak banyak sumbangan Kita bawa ini Walaupun sedikit Ini sebagai tanda ingatan kami Sebagai tanda ingatan kami Kepada Pendakwa kita Sahabat-sahabat kita Kepada keluarga Alhamdulillah Dalam Islam ini Disebut dalam Quran Kita ini perutamaan Seperti satu badan Bila dicubit paha kanan Terasa paha kini Kita juga begitu Bila kita dengar Sahabat kita Kawan kita ditahan ASE Jangan terasa Apatah lagi kita dengar Mereka yang dikenal pencerama-pencerama Seperti betul Membawa kelabakan sebut Mesti ada bukti Baru-baru ini Kami pergi ke Selangor Membawa jenis Sahabat buat lawatan Selangor dan Negeri Perak Beberapa siri Huliah saya dalam masjid-masjid itu Saya sebut Kezaliman ASE Secara terang Secara jelas Saya sebut bahawa ASE ini adalah Satu kezaliman Dan Mereka tidak menghormati Kita Ucapan Datuk siri Najib Yang telah memasukkan ASE Mereka buat Tangkap pula semua Yang kita sebut Jadi insyaAllah Saya kira Saya berikan peluang kepada Ketua-ketua pengundang Saya ada sebut Yang akhir ini InsyaAllah kita diberikan Pengundang Negeri Sabah Kita akan bantu Secara berterusan Walaupun tidak banyak Tapi berterusan Kita akan bantu Seberapa yang kita mampu InsyaAllah Sehingga Dimebaskan tahanan Desakan kita Kita akan berterusan Untuk dibebaskan Dan kita dapat Maklumat 6 bulan Dia beri tempoh Untuk dibebaskan Saya minta Pemuda-pemuda Tahanan ASE juga Sebab orang Peraianniaya ini Doanya makbul Kita doa Supaya Pengatan Rakyat menang Pada Pilihan Raya Kedetan Bulan 3 ini Pilihan Raya ditakdirkan Menang Bulan 4 Bulan 5 ASE dibebaskan Semua orang ASE akan dibebaskan Pilihan Rakyat Memerintah Itu yang kita punya Kita akan perjuangkan Dan yang akhir Saya ingatkan Kepada petugas-petugas Pemuda Pas Pemuda-pemuda kita Di peringkat Kawasan Di peringkat Cawangan Di peringkat Negeri Kami Supaya Saya melihat Kepada keadaan Negeri Selangor Mereka Pemuda-pemuda mereka Menguasai Meskip-meskip Kami Kami pergi ke Selangor Baru-baru ini Kita dapat bercerama Di lebih kurang 12 Masjid Kita masuk Di lebih kurang 12 Masjid Boleh Maghrib Ada 2 masjid Kita terlepas Uliasul Seperti pelajar Nak ceritakan Kepada kita Semua Pemuda-pemuda Selangor Selangor ini Tumbangnya Amnubian Salah satunya Masjid Masjid dikuasai Oleh pemuda-pemuda Kita Pemuda kita Dan juga Penyokong kita Jadi kita Di sini Kena cek Kawasan-kawal Ada berapa Masjid Berapa masjid Kita kuasai Satu Dua Kalau masjid Kita tidak kuasai Lambat lagi Kita menang Pas kawasan Kelapakan Berapa masjid Yang ada Yang dirikan Semua Jumat Ada berapa Yang kita kuasai Demikian Kawasan kami Kawasan Kota Pemuda Kawasan putatan Kalau saya pulang Bercakap dengan Jentera putatan Saya nak tanya Berapa banyak masjid Kita kuasai Kalau masjid Kita tidak kuasai Susah sikit Sebab apa Di Selawar Tuan-tuan Saya pergi ke Kawasan Serdar Kawasan putatan India Selatan Saya pergi Bercerama di masjid Bukan alam-alam Masjid Sama besar Dengan masjid Al-Kawasar Saya bercerama Makanya Besar masjid itu Kita boleh masuk Pemuda Negeri Sabah Boleh masuk Masjid itu Sebab apa Dikuasai Pemuda kita Bayangkan Kalau masjid-masjid Di seluruh kawasan Kita kuasai Kita dapat Bercerama Kalau disini Mungkin Jemaah tak ramai Jemaah ramai Kuliah Bapak ni Sembah yang Jumaat Kita boleh berfutbah Di Sembah yang Jumaat itu Ratusan ribuan manusia Jemaah Situ kita boleh buat Culaan Secara tidak langsung Kita boleh buat campaign Secara tidak langsung Ini saya inginkan Pemuda-pemuda Kita bekerja Bagaimana kuat pun Kalau masjid Kita tidak kuasai lagi Sukar untuk kita masuk Sebab itu Tuan-tuan Bila pimpinan datang Kemana kita bawa mereka Masjid Kami datang ke negeri Selangor Kemana mereka bawa Ke masjid Dan saya tidak menjangka Masjid yang mereka bawa itu Saya pernah bercerama Satu masjid itu Jumaat Bagaimana semacam Sembah Jumaat Kulihan Maghrib Betapa kuat mereka di sana Jadi kita Saya tengok di Disini pun Saya harap Pemuda-pemuda yang ada disini Terima kasih Tengok masjid balik Lazimkan diri dengan masjid Kalau tak boleh jadi Masjid pun Kita jadi Jumaat yang aktif Supaya masjid itu aktif Jadi bila kita datang Nak bagi kuliah Dia tahu saya takkan Masjid ini Mungkin banyak Tapi yang Yang saya boleh masuk Bahwa satu sejali Yang lain saya ternampak Jumaat Mudah-mudahan Ini sebagai ingatan Kepada kita semua Kita doakan kepada Mangsa SA Terus bersama Insya Allah Kita akan terus Baktu insya Allah Yang baik Kepada Allah SWT Dan lagi Kepada Sampaikan Mudah-mudahan Yang baik Kepada Allah SWT Yang lemah Kepada saya Kepada hadas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.